Intro Halo, Sahabat Cooking with Stella Kembali lagi di CWS Vlog Sahabat Cooking with Stella Hari ini saya mau share resep Bibur manis ketan hitam Saya ini kemarin ke sebuah warung di Jakarta Dan laris manis banget Karena topping dari bubur ketan hitamnya itu tuh seru-seru Ada aiskrimnya, ada nangkanya Dan hari ini saya mau coba bikin sendiri di rumah Yuk gak pakai lama Kita langsung bikin dan rebus bubur ketan hitamnya Intro Nah, Sahabat Cooking with Stella Pastinya kalau mau bikin bubur ketan hitam Pastinya pakai beras ketan hitam Jangan salah pakai beras hitam ya Jadi tuh dua barang, dua bahan yang berbeda Beras ketan hitam Nah, disini ini sudah saya rendam semalaman Kenapa? Supaya tuh agak empuk gitu loh Jadi nanti waktu dimasak gak terlalu lama Kalau gak mau semalaman, minimal dua jam boleh kok Ini airnya saya buang ya Jadi ini akan saya saring, saya buang Soalnya nanti suka ada baunya yang gak enak Jadi saya gak maksudnya airnya saya buang Oke, saya ini udah rendam Saya mau tirisin Nah, berikutnya ini tips dari saya ya Almarhum Mama, sorry Itu masak beras ketan hitam bubur Selalu tuh dia tuh tambahin Mama tuh tambahin beras ketan tapi putih Fungsinya apa Mbak Stella? Supaya nanti tekstur dari bubur manisnya itu tuh Lengket-lengket, gimana gitu Jadi enak banget Kalau kalian belum pernah coba Wajib coba ditambahin beras ketan putih Ini udah saya rendam lagi semalaman Minimal dua jam Saya saring dan tiriskan disini ya Gak apa-apa kok digabung aja Oke Nah, setelah ditiriskan Saya masukkan ke dalam panci Di dalam sini saya tambahkan air Nah, disini tuh sekitar ada 1,5 liter Nanti sekiranya kalau waktu kita aduk-aduk dan belum mateng Kita bisa tambahin airnya sedikit demi sedikit gitu ya Nah, di dalam sini saya juga tambahin garam ya Sekitar 1,5 sendok teh Oke, saya tambahin Dan gak lupa Saya tambahin Daun pandan Nah, yuk sekarang kita rebus Kita didihin Terus kecilin apinya Ditutup Sesekali tolong diaduk Takutnya nanti dasarnya jadi hangus Nah, ini aku nyalain apinya Terus udah kita didihin aja Terus ditutup Dimasak sampai benar-benar matang Nanti sebelum matang kita tambahin gula pasir Untuk manisnya sih selera Nanti tinggal dirasain aja Kalau kurang bisa ditambah lagi Nah, sambil menunggu ini Sekarang saya mau bikin kuah santannya Untuk bikin kuah santannya tuh gampang banget Cuma kita butuh santan Dan santannya sih saya Ini saya pakai Kelapa asli ya Oke, saya tambahkan santan Kemudian ke dalamnya Saya tambahkan daun pandan Dan sedikit garam Garamnya tuh bikin nanti rasanya lebih gurih Jangan lupa diaduk ya Soalnya kan kalau santan itu Kalau nggak diaduk nanti pecah Nah, sahabat cooking with Sheila Ini aku tadi udah rebus dengan api kecil Tertutup selama 30 menit Dan sesekali aku cek Aku takut bawahnya Soalnya hangus gitu Jadi aku cek aku aduk Nah, ini udah 30 menit Udah hampir mateng Udah mengental Sekarang aku mau tambahin gula pasirnya Kalau aku sih pakainya gula pasir Tapi kalau mau diganti pakai gula jawa sih Itu selera Oke, kita aduk Kita masak sampai gulanya meleleh Dan sedikit lebih mengental Nanti terakhir matikan apinya Baru kita tambahkan vanili bubuk Kenapa saya tambahkan dalam kondisi sudah mati? Karena biasanya kalau dimasak tuh vanili suka ada kaitnya gitu Nah, sekarang kalau mau dicobain Boleh gitu Supaya kita bisa ngerasain kurang manis atau nggak Sahabat Cooking with Sela udah jadi nih semuanya Dan coba deh tadi kalau kita lihat nih Teksturnya tuh kentalnya tuh bagus banget Kenapa? Karena tadi saya tambahin si beras ketan putih Nah, jadi teksturnya bisa kayak begini gitu Terus tadi juga saya masaknya tuh cuma 30 menit Soalnya udah direndam duluan Jadi dia cepat Nah, sekarang saya mau ini Saya mau sajiin Pertama saya tuang ininya dulu Ke dalam mangkuk Si bubur ketan hitamnya ke dalam mangkuk ya Oke Saya tambahkan kira-kira 2 2 sendok ini Oke Terus berikutnya Saya tambahkan potongan mangka Selain buah nangka Banyak juga yang suka pakai potongan mangga Nah, berikutnya saya kasih ice cream Nah, ice cream ini saya kemarin beli rasa tuh rasa kopior Tapi mau diganti rasa vanilla pun juga nggak apa-apa ya Tapi jangan coklat Kalau coklat kayaknya kok kurang cocok gitu Mending vanilla, rasa kopior, atau rasa kelapa Kayaknya masih oke semua tuh Dan terakhir kita tuang sedikit saus santan yang sudah kita rebus tadi Sedikit aja Nah, udah jadi deh Selamat cooking with Zela Udah jadi nih Bubur ketan hitam ala cooking with Zela Semoga menginspirasi Semoga bisa jadi ide jualan yang baru Buat kalian yang jualan makanan Terus juga ini kan lagi musim hujan Kalian yang pingin anget-anget makan bubur ketan hitam Barang keluarga Juga buat kalian yang nanti mungkin untuk ide berbuka puasa Bisa cobain resep ini ya Terima kasih udah nonton vlog saya hari ini Dan sebelum saya tutup vlog saya Saya mau bagi spatula ungu ini Pertanyaannya hari ini adalah Tadi waktu saya bikin bubur ketan hitam Ada satu tip yang saya berikan Ada satu bahan yang saya tambahkan yang bikin bubur ini kental Dan teksturnya tuh enak banget Nah, bahan apa itu? Nonton ya supaya nanti tau jawabannya Oke, sampai jumpa lagi di vlog saya berikutnya Jangan lupa like, 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 like yang banyak Comment Dan juga subscribe youtube channel saya Terima kasih, bye